Alhamdulillah, kemarin itu lewat Bukoprop, bukan warga kebiasi kemarin. Setelah kita tampil, memakai skadau. Dan walau hasilnya kita kurang memuaskan, tetapi ada dua orang atlet kita yang dimiliki dari Pempo. Kemudian, dua orang atlet tersebut menutup dari satu orang, yaitu si Christianus Bendy. Akhirnya si Bendy kemudian dipanggil untuk Pempo. Kemudian mengikuti Platnas di Jakarta. Dan Alhamdulillah, menurut Jumur, akhirnya si Bendy itu jolos untuk Platnas di SMG. Platnasnya sejak kapan, Malemak? Platnas itu mulai kemarin pada bulan Maret. Rencananya berangkat ke SEA Games kapan, Malemak? Jadi si Bendy hari Kamis ini sudah berangkat. Berangkat ke Semarang langsung. Dari pendana langsung ke Semarang, si Bendy berangkat. Jadi mengikuti Platnas di sana bulan-bulan. Cuma masalah untuk keberangkatan jadwal ASMG ini itu kita belum akan jadwal. Kalau dari sini, dari Kabupaten Sekadau sendiri, ada ofisial pendamping nggak untuk dia sendiri doang? Atau langsung dari sana? Langsung dari pusat semua. Harapan kita lah, Bang? Untuk Bendy ini. Harapan kita ini merupakan langkah awal bagi kita agar khususnya Kabupaten Sekadau, banyak pemuda-pemuda lebih minat untuk cabang olahraga bulat tangan. Apalagi cabur bulat tangan ini kan termasuk cabang olahraga baru. Kita aja terbentuk itu kurang lebih baru satu tahun terbentuk. Tetapi alhamdulillah setiap kita mengikuti event di provinsi, atlet Sekadau pasti selalu dipanggil. Berarti Bendy turun di nomor apa? Di pantai, di pasir. Pasir lah ya? Iya. Di cabang olahraga bulat tangan, tapi pasir. Jadi itu kan bulat tangan itu ada indoor dan outdoor. Di outdoor. Di outdoor. Oke.